Jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat membuat video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat membuat video Hari ini saya dan Galung akan belajar bersama mengenai Jiko Shokai Jiko Shokai itu memperkenalkan diri Ada pepatah kan, ada istilah, tak kenal maka tak akrab, tak akrab maka tak sayang Makanya ketika kita memasuki pertemanan baru, memasuki area kerja baru atau memasuki keluarga baru Keluarga baru, pertemanan apa macam-macam yang baru, segala sesuatu yang baru Kita harus memperkenalkan diri dulu Nah, sehari ini kita akan mempelajari itu bagaimana sih cara memperkenalkan diri Ya Ikimashou Ikimashou Dari Galang dulu Galang, dari Galang dulu Galang sang karat dulu Menurutmu Saya berdengar nama wajimimashou Dan nama wajimimashou Nama wajimimashou Nama wajimimashou Jaman nama wajimimashou Hanjimimashou Nama wajimimashou San gat somi Nama wajimimashou Nama wajimimashou Dousou yoroshiku onega shimasu Oke, hai, hajime masu te Watashi no namae wa akubaru desu Jakarta karakimashita Watashi no tanjoubi wa junigatsu nijusam nichi desu Kotoshi wa nijuhasai desu Watashi no shumi wa jiten sa desu Douzo yoroshiku onegasimasu Hai, ujiru kusura onegasimasu Nah, itu contoh memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang Nah, kita mulai aja yang langsung Yang pertama itu, apa sih? Hajime Hajime masu te Hajime masu te itu diucapkan ketika pertama kali bertemu dengan orang Misal A, B, baru pertama kali bertemu Maka yang diucapkan pertama kali adalah hajime masu te Hajime masu te, itu artinya apa sih, galang? Memperkenalkan diri Iya, apa sih kalau ini? Pertama kali Pertama kali, hajime masu te artinya Kalau barat dalam bahasa Inggris itu artinya how do you do? Oh, bagaimana kabar lu? Ya, bisa diterjemahkan seperti itu Atau juga kita baru pertama kali bertemu Itu hajime masu te Seperti itu, nah lanjut Watasino namaewa, aku baru desu Watasino namaewa, gak ada Garung pasifuku desu Ya, seperti itu ya Watasino namaewa, nama saya adalah titik-titik desu Titik-titik desu Ya, titik-titik itu disi dengan nama sendiri Nah, nama sendiri Ya, biasa silahkan Bozo, lihatin nama saya Oke, anjur zu desu Ya, seperti itu ya Saya ulang lagi, sekali lagi rumusnya Watasino namaewa, titik-titik Yes, gimana titik-titik ini diisi dengan nama sendiri Oh iya, ininya dari sini ya Textnya ya, harusnya ya Watasino namaewa, titik-titik desu Nama saya adalah, nah di bagian ini diisi dengan nama masing-masing ya Ya, sudah paham? Baik, wakarimasta Oke, ya lanjut sekarang mengenai asal daerah Asal daerah Asal daerah Asal daerah dalam bahasa Jepang itu karakimasta Karakimasta itu artinya berasal atau datang dari Nah, contohnya ya Watashiwa Jakarta Karakimasta Watashiwa Teguru Karakimasta Saya berasal dari Jakarta Watashiwa Jakarta Karakimasta Atau Watashiwa titik-titik Karakimasta Watashiwa itu saya Titik-titik ini diisi dengan asal masing-masing ya Nama daerah Nama daerah Boleh Bandung, boleh Sumatera, Jambi Kenapa Jambi ada apa sih? Jambi, tempat istimewa Kenapa istimewa? Rahasia Rahasia Batashiwa titik-titik ini diisi dengan daerah masing-masing ya Dua dikasih yang dari Sumatera, yang dari Jawa, yang dari Sulawesi, Papua Semua diisinya dengan isi di sini Baru Karakimasta Karakimasta ini artinya berasal atau datang dari Saya ulang ya Watashiwa Jakarta Karakimasta Watashiwa Degaru Karakimasta Oke Sekarang Minasan coba latihan Silahkan Oke Josi Josi itu artinya apa sih? Pandai, pintar Mantap, pintar Oke Oke Udah paham belum? Hai Wakari Master Minasan juga udah paham belum? Pastinya paham Pastinya udah paham ya Mudah-mudahan paham ya Kalau belum paham silahkan banyak Buka Galang Sensei Apa channelnya? Eto desu ne Eto desu ne Belum ada Belum ada Nah selanjutnya kan tadi udah ada asal daerah Berarti ulang tahun Ulang tahun tanjobi Ulang tahun tanjobi Josu desu ne Mada-mada desu Mada-mada desu ne Oke Apa tanjobi Ulang tahun Ulang tahun dalam bahasa Jepang itu artinya tanjobi Tanjobi Untuk menjelaskan mengenai ulang tahun ini masing diri sendiri Yaitu polanya adalah Watashi no tanjobi wa Nani nani gatsu Nani nani nichi desu Titik-titik Gatsu itu bulan Titik-titik nichi Tanggal Contohnya ya Watashi no tanjobi wa Juni gatsu Nijusam nichi desu Tidik-tidik Sekarang Watashi no tanjobi wa Sanggatsu Sanggatsu Wika desu Tanggal 6 bulan Tidak 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 Kalau sebentar lagi Tapi masabem Masjidak Jadi polanya seperti itu Watashi no tanjobi wa Itu artinya Ulang tahun saya Baru Titik-titik Gatsu Gatsu ini bulan Baru Titik-titik Nichi Desu Nichi ini artinya Tanggal Biasanya silahkan Latihan Oke Mengenai bulan Ini gampang ya Bulan 1 sampai 12 Menggunakan angka Jadi jarang orang Jepang Menggunakan Januari Februari Jarang Yang dipakai itu Ichigatsu Angka Jadi misal 1 sampai 15 Masukkan aja 1 Ichi Ichigatsu Nah ada pengecualian Kalau bulan 4 Dan bulan 9 Kalau bulan 4 Itu disebutnya Shigatsu Jadi Tidak ada penyebutan Yonggatsu Itu Tidak Tidak disebut dengan Yonggatsu Dan bulan 9 Itu Kugatsu Kugatsu Tidak disebut dengan Kyugatsu Jadi kita bahas Kita ulang ya Bulan 1 Ichigatsu Bulan 2 Nikatsu Bulan 3 Sanggatsu Bulan 4 Shigatsu Bulan 5 Kugatsu Bulan 6 Rokukatsu Bulan 7 Nagatsu Bulan 8 Hachikatsu 9 Kugatsu 10 Cukatsu Bulan 11 Cui Ichigatsu Bulan 12 Cunikatsu Terus mengenai tanggal Tanggal ini ada banyak Tanggal buah 30 31 31 Yang tidak ada 32 Bikin sendiri Tanggal ini ada banyak 1 sampai 31 Menghafalnya bagaimana sih Menghafalnya itu yang pertama Tanggal 1 sampai 10 Tanggal 14 20 Dan 14 Itu dihapalkan 24 24 1 Sui Tachi 2 Susuka Tanggal 3 Mika Tanggal 4 Yoka Tanggal 5 Itsuka Tanggal 6 Mika Tanggal 7 Nanoka Tanggal 8 Hachi Yoka 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 Tanggal 9 Nanoka Nanoka Tanggal 10 Toka Terus tanggal 14 Terus tanggal 14 Juyoka Juyoka Tanggal 20 Hatsuka Tanggal 24 Nijuyoka Nijuyoka Kalau dari tanggal 11 Sampai tanggal 31 Itu angkanya Ditambah Nichi saja Misal tanggal 11 Juuichi Nichi Tanggal 21 Nijuichi Nijuichi Nichi Oke Kita ulang sekali lagi Watashi no Tanjoubi wa Junigatsu Nijusang Nichi Desu Watashi no Tanjoubi wa Sanggatsu Mika Desu Sudah paham Minyasanya juga Mudah-mudahan Sudah paham Oke Selanjutnya Setelah Ulang tahun Umur 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 Itu rumusnya Watashi wa Sai Desu Watashi wa Itu saya Sai Desu Itu artinya Umur Usia Watashi wa Niju Hatsai desu Saya berumur 28 tahun Dalam Watashi wa Jukyu Sai desu Artinya Saya Berumur 19 tahun Saya ulang Sekali lagi Rumusnya Watashi wa Nani Nani Atau Titik-titik Sai desu Dimana Titik-titik ini Disi dengan Umur Masing-masing Misal Saya 28 Berarti Niju Asai Nagalun 19 Jukyu Sai Cara penyebutan Umur Dari 1 Sampai 10 Bagaimana Sih Sudah Bahas 1 Sampai 10 Sampai 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 Yang berbeda Nanti Tanggal 20 Tanggal 20 Umur 20 Ya Umur Satu Itu Isai Umur Dua Tahun Isai Isai Umur Tiga Tahun Sang Sampai Umur Empat Tahun Yong Sai Umur Lima Tahun Go Sai Umur Enam Tahun Roku Sai Umur Tujuh Tahun Nanas Umur 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 20 Tahun Hatachi Des Ya Nah Kalau Selebihnya Misal Umur Sebelas Umur Empat Lima Umur Lima Puluh Itu Tinggal Angka Ditambah Sai Saja Tadi Kita Sudah Bahas Mengenai Satu Sampai Sepuluh Tinggal Tambahkan Saja Misal Empat 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 Gampang Sudah Paham Minasan Sudah Paham Silahkan Coba Dicoba Untuk Mengucap Umur Oke Jojo Setelah Umur Berarti Selanjutnya Hobi Hobi Bahasa Jepang Itu Shumi Shumi Menggunakan Shin Bukan Sabiasa Tapi Shin Polanya Adalah Watashi No Shumi Wa Titik Titik Des Nah Dimana Titik 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 Ini Disit Dengan Hobi Masing Masing Contohnya Saya Watashi No Shumi Wa Jitensha Desu Watashi No Shumi Wa Oyoku Koto Desu Hobi Saya Adalah Naik Sepeda Lalu Hobi Saya Adalah Bernang Nah Kita Lihat Hobi Saya Kan Tadi Jitensha Jitensha Sepeda Terus Lalu Oyobu Koto Bernang Bernang Itu Berarti Ada kata kerjanya Oyobu Oyobu Nah Kalau Untuk Menyebutkan Hobi Dan ada kata kerjanya Itu Belakangan Ditambahkan Koto Harus Misal Berenang Hobi saya Berenang Berarti Watashi No Shumi Wa Oyobu Koto Desu Misal Hobi Saya Makan Berarti Watashi No Shumi Wa Taberu Koto Desu Hobi Saya Apalagi Mancing 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 Kata benda Mancing Kata benda Mancing Watashi No Shumi Wa Suri Desu Kalau Tidur Kalau Tidur Watashi No Shumi Wa Neru Koto Desu Jadi Ditambahkan Koto Kalau Kata kerja Kalau Kata benda Tidak Tidak Usah Nah Tau Kata kerjanya Bisa Tau Dari Mana Silahkan Lihat Kamus Kalau Mau Ditanya Boleh Silahkan Ditanya Di kolom Komentar Nanti Saya Jawab Oke Saya Ulang Sekali Lagi Watashi No Shumi Wa Jiten Desu Watashi No Shumi Wa Oyuku Koto Desu Oke Berarti Pelajaran Jiko Sokai Kita Hari ini Sudah Selesai Ya So Desu Kyo Jiko Sokai No Benkyo Kore De Uwari Mas Jangan lupa Like Pantangin Terus Pantangin Terus Channel Ini Jangan Bosen Jangan Bosen Bosen Minasan Gambar Mas Sokai Sokai Kore Kora Mo Iso Ni Gambar Mas Sokai Do Mo Arigatou Zai Mas S S S S